Intro Padahal sebelumnya Amanda juga sempat terkena tibas Lantaran tetap menjalani diet di tengah syuting stripping yang dijalaninya dulu Lantas bagaimana tips sehat dan bugar ala Amanda Manopo kali ini agar tetap sehat dan bugar? Mulai dari jedar yang panik anak keduanya Don sering nyemplung di kolam renang sendiri Hingga Amanda Manopo yang jaga kesehatan di lokasi syuting Cinta Yasmin Karena pernah terkena sakit tipus berkali-kali Semua ada di deretan berita viral versi silat berikut ini Jessica Iskandar yang panik karena putranya Don sering nyemplung sendiri ke kolam renang Belakangan ini jedar kerap dibuat khawatir dengan aksi putra keduanya Baby Don Yang baru berusia 2 tahun lantaran selalu berenang sendiri Dan bahkan langsung mencemburkan diri ke kolam renang Aksi nekat Baby Don itu diketahui jedar dari rekaman CCTV rumah Beruntung sang suster selalu sigap mencegahnya Sebagai antisipasi kini Baby Don pun mulai diajari berenang oleh Papa Vincent Agar mahir berenang dan tidak membuat Mama Jedar panik Terima kasih telah menonton Bahagianya Jessica Mila dapat kejutan ulang tahun dari suami dan keluarga besar Lain kisah Jessica Iskandar Lain pula kisah Jessica Mila 3 Agustus kemarin Jessica Mila berulang tahun yang ke-32 Kebahagiaan membunca dirasakan ibu da Baby Kiara itu Lantaran mendapat kejutan ulang tahun dari sang suami tercinta Yaakob Hasibuan dan keluarga Lewat acara makan malam bersama di sebuah restoran mewah Kemudian perayaan ulang tahun kian bertambah Saat sang kakak Ipar muncul sambil membawa kue ulang tahun Yang dibarengi dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun Sebelumnya Jessica Mila juga sempat merayakan ulang tahun bersama suami tercinta di kota Yogyakarta Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Kira, ikutnya? Kira, ikutnya? 1, 2, 3 Yeay! Yeay! Kita bikin romantis Kita paling romantis Seneng, seru, puji Tuhannya Karena support systemnya luar biasa banget Jadi aku happy Berikutnya Mereka pun mulai dijalani kia Insya Allah minggu ini sih udah opu Insya Allah Udah tinggal menghitung hari aja Nanti abis itu baru prosesnya kan ada namanya brio transfer Nah itu masih lanjut Di opu Ini masih lagi bolak-balik terus kan Karena dilihat Apa namanya Ya tadi itu ya kesiapan rahimnya Terus itu telurnya Perkembangannya gimana Nggak pernah milih cewek Atau cowok Dikasih sama Allah juga Ini lagi nggak diboleh berguda Sampai nanti opu ini Aku icu seberapa hari lagi sih Terus berat badan naik ya Karena sentikan hormon kan Jadi nafsu makannya juga lagi Masya Allah banget Ini lagi naik banget berat badannya Cuman ya udah Udah resiko ya dijalani aja Amanda Manopo jaga kesehatan Selama syuting cinta Yasmin Selanjutnya Kisah si cantik Amanda Manopo Totalitas Amanda Manopo di dunia peran Memang tidak perlu diragukan lagi Lihat saja Guna mendalami peran sebagai Yasmin Di sinetron cinta Yasmin Manda Sengaja melakukan pola diet Intermittent fasting Di tengah padatnya jadwal syuting Guna bisa menghadirkan sosok Yasmin Yang merupakan Asisten pribadi dari seorang model Padahal sebelumnya Manda juga sempat terkena tibes Lantaran tetap menjalani diet Di tengah syuting stripping Yang dijalaninya dulu Lantas bagaimana Tips sehat dan bugar Ala Amanda Manopo kali ini Agar tetap sehat dan bugar Lantaran tetap sehat dan bugar Yasmin Nih biar saya bantu Berserah Tidak Parah nggak Sini pak Sini pak Sini pak Biar saya saja pak Jangan bapak Nanti ini salah saya soalnya pak Makasih pak Makasih Muka kamu masih keliatan pucat lho Ibet Dan kamu udah masuk kerja lagi Dan bawa-bawa arang lagi Mbak Lisa butuh saya pak Nanti setelah urusan kamu sama Alicia sudah selesai Saya antar kamu ya Kita ke klinik kesehatan ada disini tuh Enggak usah-nggak usah pak Saya tinggal makan nanti saya juga udah sehat lagi pak Enggak it's okay biar saya antar aja Saya paksa sekarang Aku seringnya tuh tipes udah jadi makanan sehari-hari disono Kerjanya tipes baru sembunyi Tipes kayak lapar ya jadi kayak sering tipes Sampai dokternya tipes lagi neng Iya nih dok Haduh kamu tuh jangan ini Ya gimana syutingnya lagi kayak begini Ya dapet waktu buat istirahat Buat sembunyi tuh tipes Baru selesai tipes tiba-tiba gue ada adegan ceritanya Guling-gulingan di gunung Baru sembuh tipes besok tipes lagi Kalo lagi lapar makan makan aja gitu Kalo lagi pengen ngemil ngemil aja Cuma kalo bisa malem dikurang-kurangin gitu Tetep intermittent fasting aja Ya kalo bisa ada waktu istirahat tidur Kayak misalkan break makan malam ini Mungkin aku makan Makan-makan kecil gak makan berat Abis itu masih ada Ada waktu buat istirahat Pasti keistirahat Engga juga Oh engga juga Kebetulan gak begitu terlalu suka buah Aku kalo pengen manis Aku ganti cookies tapi cookies yang oatmeal Kalo vitamin ya Vitamin misalkan setiap pagi aku selalu minum vitamin C, D, Zing, E gitu-gitu Air putih ya Aku pokoknya kalo setiap hari kalo bisa 2 liter lah Jangan lupa untuk saksikan Sinetron Cinta Yasmin jam 8 malem di RCT Sampai jumpa 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 Terima kasih.